Kali ini liburannya adalah sebawa yang lagi anget, yang gak bisa berpisah berdua terus. Bisa gimana pertama kali liburan sama kita? Senang bunuh. Kehadiran Tissabiani menjadi warna tersendiri di kehidupan asmara Dul Jailani saat ini. Bahkan hubungan mereka sepertinya sudah mendapatkan lampu hijau dari kedua orang tua Dul, Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Dul yang diketahui semenjak tak mengaktifkan lagi band lelaki bersama dua kakaknya karena kesibukan masing-masing. Hanya Dul dari tiga bersaudara cenderung untuk fokus pada dunia musik, meneruskan warisan kedua orang tuanya sebagai musisi senior tanah air. Namun siapa sangka, pada rinding histori terbaru Dul Jailani, ia akan manggun dengan genre musik rock. Padahal diketahui, selama ini Dul cenderung dengan genre musik mellow. Dimana tempat, kapan dan jam berapa Dul akan manggun membawakan musik rock? Seperti apa pula curhatan awal menitip karir Tissabiani hingga pernah dihina. Bahkan bunda Maya terus memberikan support dan masukan pada Tissah kekasih anaknya itu. Berikut channel berbagi cerita merangkumnya. Dul bahkan manggung dengan musik rock. Dul Jailani menyanyi diiringi musik rock mengenakan kaos putih sembari memegang mic. Dul nampak happy bernyanyi menikmati aluna musik rock full bass. Padahal diketahui Dul adalah musisi milenial penulis lagu cinta dengan musik genre melok. Kini berbalik haluan menjadi pemusik rock. Sesuatu yang wajarlah, para seniman musik harus mengetahui segalanya menuju tangga keprofesionalan dalam musik. Kampilnya sosok Dul dalam musik ini diabadikan dalam akun Instagram Jakarta Aero Jam. Kemudian dibagikan Dul di histori Instagram pribadinya Dul Jailani. Dalam histori tersebut, dituliskan akan manggung pada 24 Februari 2022 mendatang, pukul 05.00 p.m. di salah satu restoran bar ternama di Jakarta. Keras, kodir, hos, tulis Dul pada caption historinya ini. Bunda Maya terharu dengan kisah perjalanan karir Tisabiani. Diketahui, Dul Jailani dan Tisabiani belakangan ini ternyata tak luput dari pengawasan Maya Estianti atau akrab di sapa Bunda Maya. Bunda Maya dan tim vlog mereka di Youtube Maya LL Dul TV kerap mengabadikan momen kebersamaan Dul dengan Tisabiani maupun ketika liburan keluarga. Tisabiani jarang tak hadir. Bahkan pada postingan terbaru Bunda Maya di akun Instagram pribadinya, Maya Estianti Real, Bunda Maya menampilkan sosok Tisabiani dan anak musuhnya itu Dul Jailani. Pada postingan tersebut, Maya menceritakan suka-duka Tisabiani pada awal meniti karir di dunia hiburan. Dikatakan Bunda Maya, siapa sangka dibalik kesuksesan Tisabiani dalam berseni peran, ada kegagalan dan kepahitan yang dirasakan sewaktu memulai karir. Perjuang meraih mimpi sedari kecil, ternyata Tisabiani pun sempat merasakan dihina. Dari segala kisah yang diceritakan Tisabiani ini, Bunda Maya menyimpulkan bahwa tidak semua ceritanya Tisabiani itu manis dan indah. Berbagai pengalaman pahit semasa kecil pernah ia rasakan. Melihat apa yang diceritakan Bunda Maya terhadap calon anak mantunya itu, membuat Tisabiani meresponnya. Kata Tisabiani, Bunda, dengan membubuhi tiga emosien love di kolom komentar Instagram Bunda Maya. Tak butuh respon lama, Bunda Maya pun kemudian membalas dengan emosien tiga love. Beberapa warga net pun ikut mensupport Tisa. Tisa yang tulus hatinya, insya Allah, tulis netizen. Seru kontennya, santai tetap mendalam dalam. Banyak poin kehidupan jadi motivasinya juga. Jangan gampang terpuruk. Pokoknya, the best konten Youtube-nya. Tulis netizen lainnya di kolom komentar. Dalam video berdurasi singkat antara percakapan Dul dan Tisa yang ditampilkan di dinding Instagram Bunda Maya ini, Tisa menceritakan pada suatu kisah, ia pernah berdiri menunggu di antrian casting dari jam 7 pagi hingga jam 6 sore. Suasana gerak dalam ruang tunggu casting, ia tak pedulikan. Namun endingnya, pada jam 6 sore, Tisa dihampiri salah satu panitia casting dan mengatakan castingnya sudah ditutup. Dan Tisa dipersilakan pulang atau kembali ke esokan harinya jika masih berminat. Pengalaman itu, kata Tisa, menjadi hal sangat bersejarah yang masih diingatnya hingga saat ini. Lanjut, Tisa mengisahkan di hadapan kekasihnya itu. Tisa mengaku pernah diminta syuting dalam keadaan sakit tipes. Sebagai gadis tangguh, Tisa tetap terlihat profesional waktu itu meski sebenarnya ia tak mampu. Menurut Tisa, mau tidak mau, ia tetap jalani. Tapi pada saat itu, aku ingat banget, aku dipaksa untuk syuting. Lagi sakit dipaksa? Lagi sakit dipaksa. Kamu nggak nangis? Nggak, sedih atau ya Allah. Manusiawi dong, gitu kan. Aku lagi sakit segala macam. Dari segala apa yang dicurahkan Tisa ini, sang kekasih Dulu Jailani menjadikannya motivasi. Hal tersebut terlihat dalam histori Instagram Dulu Jailani. Bahagia, sedih, itu hanya perasaan. Sementara perasaan bisa diatur. Kecewa, harapan, juga cuma perasaan. Oh, memang nyata, hanya kamu di hatiku, Tisa. Tisa Biani, rayu dul dalam histori, sembari men-tag calon mamunnya itu, Tisa Biani, yang insya Allah, secepatnya saling menghalalkan. Amin. Terus ikuti channel Berbagi Cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara men-subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini secara terupdate dan gratis. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!